keistimewaan hodam pendamping warisan leluhur dibandingkan hodam isyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Semoga kita semua senang-senang berikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dan dijauhkan dari bala maupun musibah Amin Allahumma Amin Nah saya Barom Doni Selama 10 menit ke depan saya akan membahas ya Mengenai keistimewaan atau keunggulan hodam pendamping warisan leluhur Dibandingkan dengan hodam isyan atau hodam asmaan Nah niat hati saya share hal ini bukan mencari mana yang lebih unggul Mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk Tapi sekedar untuk edukasi atau sharing wawasan saja Gitu ya Ya karena pada dasarnya ya Masing-masing tentu memiliki keunggulan dan kekurangannya Masing-masing Nah nanti di lain kesempatan Insya Allah akan saya bahas yang sebaliknya Nah untuk kali ini adalah keunggulan hodam pendamping warisan leluhur Dibandingkan hodam isyan atau asmaan Ya saya akan bahas perbedaannya dulu Biar anda ini jelas dan anda ini faham Nah untuk hodam pendamping warisan leluhur Ini berasal dari warisan ya Hodam ini diturunkan dari garis keturunan ke atas Nah ini bisa jadi ayah anda Terus kemudian dari kakek ya Buyut Atau dari garis keturunan ke atas lainnya Nah perlu saya tekankan disini Bahwa hodam warisan leluhur ini Berasal dari garis keturunan Karena kalau hodam warisan saja itu bisa Bisa jadi warisan dari Apa namanya Guru anda Atau dari orang lain Ya kita ada hubungan darah Nah itu bisa terjadi seperti itu Nah sedangkan hodam isyan Nah ini maksud saya Hodam yang anda peroleh sendiri Ya berkat anda ini memahar benda bertuah Atau anda itu melakukan laku dirakat Atau amalah ya Atau apa namanya Hodam isyan dari orang lain Yang tidak ada garis keturunan ke atas Nah sampai sini saya berharap Ya anda sudah faham Untuk mengenai Perbedaan yang mendasar ini Nah kembali ke pembahasan Berikut ini adalah beberapa keunggulan Ya hodam warisan leluhur Dibandingkan dengan hodam isyan Nah yang pertama adalah Tata cara memperolehnya Yang lebih mudah Ya untuk hodam pendamping warisan Anda itu tidak perlu melakukan apapun Tidak perlu melakukan ritual Atau laku dirakat untuk memperolehnya Karena dengan sendirinya Hodam pendamping ini akan datang kepada anda Nah namun sebagai catatan saja Apa namanya Untuk mengaktifkan Untuk memaksimalkan Atau untuk memanfaatkan Saya rasa kok anda perlu tetap Melakukan ya beberapa hal Yang harus anda lakukan ini Nah ini bisa jadi penyelarasan Atau apapun ritual Atau perlu menggunakan amalan-amalan Untuk memaksimalkannya Terus kemudian untuk keunggulan yang kedua Biasanya ya Hodam pendamping ini Yang berasal dari warisan Nah ini lebih sepuh Usianya itu pasti sudah Ratusan bahkan ribuan tahun Ya otomatis energinya Tentu lebih kuat Ya Jika dibandingkan dengan Hodam asma'an Kemudian untuk keunggulan yang ketiga Masalah perawatan ini lebih mudah Dan banyak kasus ya Tanpa dirawat pun tidak masalah Hodam tidak akan meninggalkan tuannya Tetapi kalau tidak dirawat Konsekuensinya itu ya tentu Energinya kurang maksimal Nah lalu keunggulan yang keempat Mengenai jumlah Ya biasanya Dalam sekali proses Mewarisi Hodam yang Anda terima Itu tidak hanya satu dua saja Biasanya itu lebih Nah sedangkan untuk Hodam asma'an Dalam sekali ritual Sekali Apa namanya Pengamalan Atau sekali pemaharan Maka Anda hanya mendapatkan Satu saja Nah lalu yang kelima Hodam pendamping warisan Leluhur ini Lebih mengerti karakter tuannya Ya secara logika Ya pasti Hodam warisan ini Mengenal Anda Sejak lahir Atau sejak bayi Nah sampai pada waktunya Diwariskan kepada Anda Nah sedangkan Hodam asma'an Ini baru mengenal Ketika Anda itu Menerimanya Nah lima keunggulan inilah Yang paling mendasar Antara Hodam pendamping Warisan leluhur Dengan Hodam asma'an Nah saya rasa Itu yang bisa saya sampaikan Semoga Semoga bisa memberikan Pencerahan Untuk Anda semuanya Jika Anda ingin Konsultasi untuk Masalah Hodam Atau masalah yang lainnya Anda bisa menghubung saya Di nomor yang sudah Tertera di Deskripsi video ini Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali Video menarik Yang saya untuk Anda lewatkan Terima kasih Bapak saudaraku semua Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Karim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim